Intro Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyaksikan OEMetro News bersama saya Indah Putri Amalia Adha dengan berita yang kami sajikan khusus bagi Sivika OEMetro Pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro melantik dekan fakultas hukum sekaligus menyerahkan surat keputusan Acara ini berlangsung di Aula Gedung Humas Internasional pada Jumat 26 April 2024 Rektor Universitas Muhammadiyah Metro lantik dekan baru fakultas hukum Acara ini berlangsung di Aula Gedung Humas Internasional Universitas Muhammadiyah Metro Pada Jumat 26 April 2024 Acara tersebut dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, para dekan, jajaran Sivitas Akademika Fakultas Hukum Dan para pegawai yang menerima SK di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Nyoto Suseno menjelaskan bahwa tujuan dari pelantikan ini adalah untuk menggerakkan manajemen Universitas Muhammadiyah Metro agar dapat berjalan sesuai dengan koridornya dan mempercepat perkembangannya melalui evaluasi yang berkesinambungan Edi Ribut Harwanto, dekan fakultas hukum yang baru dilantik, menekankan pentingnya menata kembali sumber daya manusia fakultas Dia juga bertekad untuk meningkatkan sinergi antar dosen dan pimpinan fakultas guna meningkatkan kinerja Jadi pelantikan dan mutasi BKW hari ini tujuannya adalah untuk menggerakkan manajemen Universitas Muhammadiyah Metro Supaya bisa berjalan sesuai koridornya dan sekaligus supaya perkembangannya bisa lebih cepat Karena kita selalu melakukan evaluasi-evaluasi kemudian SDM mana yang harusnya tepat di mana gitu Memang masih banyak SDM yang kita itu menempatkannya coba-coba ya Tapi dengan mencoba menempatkan itu baru kita tahu ini punya potensi ini, ini punya potensi ini gitu Sehingga dengan menempatkan tersebut itu dengan evaluasi yang dilakukan mudah-mudahan itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di tempat kerjanya gitu Sehingga BKW Metro bisa berkembang dan maju lebih cepat itu saya kira Ya fakultas hukum ini mahasiswanya cukup banyak dan keilmanya tentu sangat dibutuhkan di masyarakat ya Karena kita tidak boleh sembrono dalam melaksanakan pendidikan di fakultas hukum tersebut gitu Dengan dekan yang baru ini harapan kami bisa mengkondisikan, bisa menggerakkan kawan-kawan di fakultas hukum Untuk bisa melaksanakan layanan baik itu pendidikan, pendidikan, pengabdian dan juga IK-nya itu sesuai standar yang kita punya gitu Sehingga nanti dengan layanan yang baik, yang sesuai standar, kalau perlu melebihi standar yang ada gitu Sehingga nanti menghasilkan produk-produk yang juga luar biasa dan bermanfaat Produknya itu paling tidak ada dua yaitu produk SDM unggul dan juga produk berupa keilmuan yang manfaat bagi masyarakat gitu Ya, jadi ini banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan ya Khususnya kita untuk menata kembali SDM dosen yang ada Tadi disampaikan Pak Rektor tuh kehadiran tuh pinjar aja 17% ke tahun Itu harus ditingkatkan kembali Terus kita jalin sinerisitas antar dosen ya Antara di jajaran pimpinan, di fakultas, dan seluruh dosen yang ada Supaya untuk lebih ditingkatkan lagi kinerjanya Karena tadi sudah sampaikan ke Pak Rektor Bahwa fakultas hukum itu harus menunjuk unggul ya Menuju unggul tuh harus ada profesor, suara lektor kepala, riset dan penelitiannya, pengabdiannya itu harus banyak Dosen-dosen harus memenuhi minimal 50% itu harus dokter Kita untuk mengejar upaya ke sana tentu itu harus ada tim yang kompak ya Antara pimpinan di fakultas dan seluruh dosen itu harus kompak Dan ini PR saya untuk lebih memajukan Khususnya juga penelitian-penelitian kerjasama-kerjasama antar lembaga ya Yang itu bisa untuk menungkrak akreditasi penilaian itu bisa menjadi lebih baik di depan Ya harapan saya fakultas hukum nanti ya lebih baik lah Khususnya organisasi mahasiswa juar citata lebih baik lagi Dibina juga ya secara baik Supaya tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan seperti tahun-tahun kemarin Jadi harus dibina dari awal Secara baik pembinaannya Supaya tidak terjadi khusuan yang terjadi kemarin Terus juga lebih ditingkat lagi aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya Mahasiswa berorganisasi Yang itu paling tidak bisa mengembangkan sumber daya dirinya sebagai mahasiswa Mengembangkan organisasi diuntas Muhammadiyah Sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Muhammadiyah Demikian OEM Metro Newsore kali ini Saya Indah Putri Amalia Adha pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!